Mantra sadad Tiba-tiba saya itu nggak bisa bergerak Sama seperti saya waktu ritual tirakat tadi Ada satu anak kejadian Sampai pingsan nangis terbirit-birit Karena melihat Saya itu bukan seperti manusia Seperti buta Waktu saya yang joget Saya gitor, saya peran itu Benar-benar totalitas sebenarnya saya itu orang itu sendiri yang bilang bapaknya anaknya yang nangis-nangis anak-anak tuh bilang bukan buta bohongan tapi buta sungguhan lidah seperti ular Iya bisa lihat bahwa memang eh bukan saya Iya ini 1234567 ya kalau ini enggak dioperasi ya enggak cuman karena berhubung ini terkendala karena uratnya ada di sini jadi nggak bisa dibuang bisa artis-artis lain pakai enggak artis-artis maksudnya drama seperti itu 75 persen apa berupa apa susuk mungkin susuk yang pertama yang kedua itu menjadi seorang aktor drama panggung terkadang memerlukan ajian penglarisan untuk dapat tampil sempurna dan banjir sawera itu didapat dari tirakat di tempat keramat dengan membuat perjanjian dengan sosok goib dan ini dilakukan oleh Mas Punjul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sobat malam mencekam sobat mm dimanapun sobat berada hari ini seperti biasa Mangei dan tim kembali hadir untuk mengantarkan kisah nyata yang terbaru di depan kita ada narasumber namanya bagus nih namanya Mas Punjul Mas Punjul bukan Panjul ya bukan lain Punjul iya ada keistimewaan katanya dari dirinya Mas Punjul nih katanya memiliki maaf ya iya jari kaki tujuh betul ya semua jumlah total 25 mai 25 coba bisa dilihatkan ini tangan semua jumlahnya 7 jari kiri 12 2345 tapi terima tapi waktu saya lahir itu langsung diamputasi langsung dioperasi semua kanan kiri kanan kiri kanan jari ada enam di kelingking ini ada bekasnya ya ada bekasnya Nah kalau tadi saya lihat di kaki juga tujuh ada tuh bisa dilihatkan apa yang Hai ini Hai 1234567 ya kalau ini nggak dioperasi ya enggak cuman karena berhubung ini terkendala karena uratnya ada di sini jadi nggak bisa dibuang bisa Nah inilah keistimewaan dari Mas Punjul jadi jari jemarinya totalnya ada 25 ya yang akan dikisahkan hari ini adalah keistimewaan Mas Punjul ketika manggung ya ini suka bersandiwara drama begitu ya kurang begitu begitu jadi kalau sedang drama Mas Punjul ini luar biasa ya penampilannya katanya menjiwai banget gitu sampai penonton terkesima ya ya baik Mas Punjul apa aktivitasnya sekarang jadi well wedding organizer jadi salah satu di tata rias daerah saya masang background tuh masang background ya bukan merias bukannya bukan lain baik Hai sobat jangan kemana-mana simak terus videonya sampai akhir kita nonton bersama kisah dari Mas Punjul kejadiannya tahun 2015 2015 malam mencekam semakin malam semakin mencekam Mas Punjul jadi gini makai waktu saya lari itu nggak umum lain daripada yang lain waktu itu saya itu di dalam kandungan mayoritas kan sembilan bulan kalau orang mengandung tapi saya itu lain nggak pada kayak umumnya Hai kalau orang lain sembilan bulan paling 8 bulan atau tujuh bulan kan prematur kalau saya lahir itu 13 bulan mengaik di dalam kandungan sampai-sampai kata orang Jawa bilang itu harus ngadakan ritual ritual kayak kambing benar maaf kayak makan rumput semacamnya kayak hewan itu supaya bisa lahir dengan normal bukan di bidan tapi di dukun beranak saya itu di dalam kandungan 13 bulan Bapak saya berproposisi sebagai seniman dan juga aktivitasnya ngobrol kodok berhubung di daerah saya itu banyak orang cari kodok dan juga cari ular mayoritas jadi di Google desa kertas surai itu banyak itu untuk diapa dijual dijual di ekspor ke luar negeri singkat cerita Bapak saya itu kalau enggak manggung yang ngobrol kodok saya dalam kandungan mengaik waktu 13 bulan akhirnya saya lahir di hari Sabtu Hai Pahing kalau orang Jawa kan Sabtu kan naga dini yang paling tua Pahing itu hari pasaran yang paling tua Kliwon juga kalah sama Pahing jadi Sabtu Pahing itu hari yang paling tua kalau di orang Jawa bilang itu lunggunya itu nggak tahu kan itu nah saya lahir waktu pas lahir-lahir itu kesaksian saya kan belum tahu ada paman saya waktu di tempat kejadian perkara itu TKP melihat di atas genteng itu ada macan kumbang macannya besar tapi yang bikin herennya mengai pada umumnya kan kalau di atas genteng kan rapuh kayunya tuh tapi genteng enggak ada suara tecit atau genteng yang rutuh enggak jadi sekelebatan ada macan hitam Haman saya yang bilang ke Bapak saya singkat cerita saya lahir itu jam 12 malam akhirnya saya tuh lahir enggak ada yang aneh sih waktu saya lahir tuh pas lainnya normal semua tuh yang bikin kaget ibu sama Bapak saya itu orang tua saya terutama itu shock itu bener-bener shock karena bayi pun yang enggak pada pada umumnya orang langsung kenapa semua itu aneh di dalam diri saya waktu saya lahir terutama di jari-jari saya ada 25 semuanya total dan yang paling aneh itu saya itu udah tumbuh gigi empat waktu pas saya lahir di bagian tempat dan bawah itu Hai sampai saya itu ibu saya itu kan maklum karena takut jadi gunjingan waktu saya ke-9 besar makanya langsung dioperasi semua itu jadi-jadi saya singkat cerita saya dioperasi semua saya sudah besar dan ada satu tokoh sesepuh di daerah saya bilang ke Bapak saya itu nama Bapak saya kan namanya Deddy jadi anak kamu itu satu enggak boleh berenang di sungai dan pokoknya enggak boleh berenang tanpa pengawasan orang tua yang kedua tidak boleh menggigit teman-teman saya yang paling utama itu enggak boleh berenang pokoknya itu karena itu pantangan dari sesepuh toko yang dituahkan di daerah saya maaf lidah saya seperti ular jari-jari saya banyak gigi saya juga ada waktu baru lahir bayi orok yang lebih anehnya lagi tuh kayak bayi bajang tadinya aneh pokoknya tuh nggak boleh ada berenang nggak boleh gigit apa pantangan harus tidak boleh dilanggar itu lidah kayaknya seperti ular Iya bisa lihat apa-apa emang eh bukan saya itu lagi ya hai hai iya tapi sekarang itu enggak waktu saya kecil tuh persis karena pertumbuhan maklumkan makanya saya itu nggak bisa ngomong air cadel itu Hai singkat cerita saya udah besar umur lima tahun Bapak saya akan seorang seniman di daerah saya yang cukup terkenal multi-talenta Bapak saya itu dalam bisa yang terutama itu di bagian karawitan Bapak saya itu juru pangrawit kalau orang Jawa bilang waditret untuk kang gamelan di segi gamelan apapun Bapak saya bisa termasuk Bapak saya itu paling senior setiap ada event-event terutama ada namanya tanggapan pendapatan contohnya wayang kulit wayang golek bahkan saat seni sandiwari di daerah saya itu memberitas Bapak saya itu hadir disitu dari panggung ke panggung jadi saya terakhir dari keluarga seni bahkan dibilang darah seni mengalir ke diri saya mengain saya pada waktu itu masih umur lima tahun sering di bawah sama Bapak saya itu dari panggung ke panggung bahkan saya itu kalau di bawah itu contohnya di mentas di wayang golek atau di wayang kulit saya itu sering tidur di kotak wayang jadi itu kayak-kaya terbiasa itu suasana riuh hirupi kuksen itu ada sindan pokoknya udah terbiasa itu nggak heran sehingga cerita saya itu besar saya ditinggal sama ibu saya sudah pulang duluan waktu itu saya jadi anak piatu karena himbitan ekonomi bukan bermaksud saya itu sekolah karena saya itu berkuali yang nggak nggak saya ingin meringankan beban orang tua saya berhubung orang tua saya kan punya anak empat cowok cowok perempuan dan saya yang paling berhubungan jadi saya itu berhenti sekolah tapi tetap guru saya itu nyamperin ke rumah saya karena saking apa namanya kasihan guru saya ke saya itu ayo bilang gitu Jules kamu tuh sekolah lagi aja apa namanya emang itu masih depan kamu masih panjang jenjang kamu sedangkan saya itu menolak dengan secara halus karena saya sadar itu perekonomian lagi bawah itu di kelas berapa itu berhenti kelas 2 SMP di salah satu sekolah swasta di daerah saya itu jadi saya itu putus sekolah makai saya itu melihat prospek bapak saya karena manggung dari panggung-panggung banyak uang gitu banyak saweran jadi saya itu ada rasa ingin mencoba hal masuk di dunia seni karena saya itu berbawa uang gitu makai karena kan waktu kecil kan namanya juga anak kecil ya butuh uang jajan butuh buat beli kuota butuh buat belian namanya anak kecil juga ya jadi yang namanya beruang tuh yang namanya uang-uang tuh saya itu paling namanya itu paling abisius tuh gimana selainnya supaya saya itu dapat uang jajan gak ngerepotin orang tua saya pada waktu itu masih aktif bapak masih sampai sekarang juga masih aktif tapi sudah sepul makai cuman penghasilan sudah menurun iya sehingga ingin membantu iya makai lebih jelasnya kayak gitu karena saya itu nyadar bukan dari anak kalangan yang mampu jadi kalangan ke bawah itu nyadar diri tuh makai cuman keteritas yaitu pertanyaan ke bapak saya pak kalau orang di dunia seniman tuh gimana rasanya dan juga apa pandangan dan juga larangannya kan mayoritas kita contohnya jualan dagang apapun kan pasti tuh makai pun kan bukan berarti saya itu menyinggung ya karena nggak normal itu maksudnya tuh nggak normal kayak gini harus ada pegangan baik itu pegangan yang real kasat mata dan pegangan yang nggak kasat mata itu woy gitu lebih jelasnya karena mayoritas kan umumnya itu orang itu harus ada pegangan supaya bisa laris tuh apapun itu namanya nah saya itu bertanya kepada bapak saya itu Pak kita kupengen rusakkan rekam jejaknya bapakku karena saya itu gini seni harus dilestarikan nggak boleh dipunahkan karena Pak seniman seniwati manunggal ing budaya seni seniman seniwati itu diciptakan dari para wali menyiarkan agama Islam di pulau Jawa lewat seni akulturasi budaya lebih tepatnya gitu makai karena kita kan namanya juga orang Jawa moralitas kan masih kental budaya-budaya budaya Jawa itu jadi saya itu ingin namanya itu nggak sampai putus anak muda itu tetap bergerak gitu di dunia seni walaupun ya ada kebanyakan yang tolak belakang itu zaman sekarang saya lebih dalam bertanya kepada bapak saya itu Pak apa sih pandangannya itu kata bapak saya tuh gini kamu belum waktunya kamu harus fokus sekolah fokus belajar untuk mas depan kamu memang bener makai cuman lain bertolak-belakang dengan hati saya itu nurani karena saya itu melihat bapak saya satu faktor usia udah tua masih saya bergantung kepada orang tua saya sedangkan ibu saya udah nggak ada jadi saya itu ibaratnya pengen meringankan beban orang tua saya jadi saya itu tetap bertanya kepada bapak saya Pak ayo sih kita pengen ngikutin rekam jejaknya bapak Pak tulung isun kita pengen belajar Pak tulung saya ini pengen belajar mengenal apa arti dalam sebuah seni karena saya itu prospek di seni itu menjanjikan makai dari panggung ke panggung tuh bayaran nominalnya mantep kalau udah senior tuh itu baru bayarannya aja itu enggak sewernya kalau dihitung bisa sampai 600-500 satu hari itu rokok dikasih makan dikasih kita kan namanya juga ingin cari kerjaan yang istan cari cuan itu kalau orang sekarang tuh tetap bapak saya itu nggak ngijinin saya itu ngikut terjun ke dunia seni akhirnya dengan lapang dada saya juga nggak mau memaksa adu argumen sama bapak saya akhirnya saya itu ah teribatnya saya cekcok sama orang tua saya masih mending saya yang ngalah akhirnya saya kan nganterin bapak saya ke suatu organisasi sandiwara kalau di cerbon ciri khasnya masres sandiwara orang drama lakon laga kolosal menceritakan satu kisah dari babat tanah jawa saya akhirnya mengantarkan bapak saya show di suatu daerah kebetulan ada kawan saya yang lebih dulu masuk ke dunia seni terjun ke dunia seni di bagian jadi artis namanya itu rawi si rawi itu udah dulu terjun ke dunia seni jadi wayang perang kan men lebih jelasnya perhubungan akrab saya sama si rawi jadi waktu pas saya nganterin bapak saya di organisasi tersebut saya ngobrol sama si rawi lebih dalam bapak saya kan waktu manggung rawi kan belum apa namanya pentas jadi kan saya lebih luas ngobrol sama si rawi saya bilang ke rawi wii si rawi belajar ini ngendi ngikuti seni wii kamu belajarnya dari mana mengikuti seni sampai rekam jejak sampai sekarang dari panggung ke panggung banyak orderan job datang kepada kamu saya harus gimana wii kata si rawi bilang jul kalau kamu ingin laris banyak job harus memotong kompas jalan lintas dulu kita ngobrol intern gak ada orang lain empat mata kita mengai ngobrol sama si rawi saya itu mencerna kata-kata si rawi memotong kompas jalan lintas maksudnya apa wii di dunia seni tuh gak ada yang namanya kita orang sendiri kalau kita mau harumkan nama kita dari panggung ke panggung cari cuan yang banyak kita harus punya pegangan kata rawi bilang saya juga jul sampai segini banyak orderan job melimpah bahkan sampai bayaran saya juga gak sama sama teman-teman saya karena saya itu satu senior jam terbang saya lebih tinggi daripada teman-teman saya jujur jul saya ngobrol sama kamu kalau yang lain gak berani kenapa dari dulu saya juga berteman sama kamu dari orang tua saya sama orang tua kamu juga berteman jadi apa yang perlu kita tutupi kata si rawi itu terus saya lebih ngobrol lebih dalam lebih intern sama si rawi akhirnya saya itu mengerti sedikit artinya mengerti di bidang oh iya kalau mau lari itu kita pegangan asumsi saya bilang gitu ah dapat kayak gitu dari mana kata saya bilang ke rawi ayo ikut saya nanti kamu bawa pakaian salin masalah ongkos biar saya ahwi saya gak berani karena saya itu cakut orangnya di bidang apalagi di dunia mistis saya itu lihat hantu di tipia judul saya itu udah bayangin gimana kalau asli ditatengin bangsa-bangsa gitu wah saya lari di dalam pikiran saya kata si rawi udah kamu jangan pikiran yang macam-macam yang penting kamu terjun di dunia seni tapi kamu saya jamin laris si rawi bilang kayak gitu kalau gak laris gak usah berteman kita dua hari setelah ini saya kan gak ada panggungan jadwal panggung sesuai saya kan lagi libur libur lima hari si rawi bilang saya itu udah berkemas dari malamnya itu saya masih kepikiran antar gimana konsekuensinya kalau saya ngelakuin yang gak-enggak apalagi memotong kompas jalan lintas berarti kan saya itu menduakan yang di atas tapi saya itu berpikir gini ah namanya juga orang coba-coba apalagi darah muda masih berpikiran ingin mencari hal-hal tantangan yang baru tapi gak bilang kalau berapa hari berapa harinya yang penting kamu izin sama bapak kamu bilang mau nginep ke rumah saudara kamu saya nurutin apa kata rawi akhirnya saya berpamitan ke bapak saya pak saya pamit saya mau pergi ke rumah bibi saya berhubung saya sering nginep di bibi saya namanya bibir kini jadi bapak saya itu gak ada naruh curiga naruh apa karena sering saya itu ke situ waktu saya sekolah juga saya sering nginep disitu jadi anggaplah orang tua kedua saya itu setelah ibu saya mengai karena itu adiknya ibu saya yang biru kini itu saya ketemu sama si rawi si rawi juga udah bawa pakaian perlengkapan tas rangsel itu saya juga gitu dia bawa motor motornya honda saya misalnya ke astrea astrea butut kita berangkat saya ngikutin si rawi saya itu bawa uang cuma tiga puluh ribu itu juga dapet dari ayah saya karena ngantel manggung gitu jadi yah itu cari sampingan sama ayah saya ngantel dapet uang ngantel dapet uang kalau gak ngantel gak dikasih uang jajan itu dan saya itu kalau bapak saya manggung saya ya ngantel lumayan kan buat-buat nama jajan saya di perjalanan di perjalanan saya bingung karena tempat itu asing masuk dari kampung ke kampung kadang-kadang sampai pelosok terjal di bagian lereng gunung padahal saya itu tahu jalan itu tapi berhubung saya itu gak pernah masuk ke daerah tersebut kalau manggung cukup di perkampungan itu biasa sama bapak saya jadi saya itu tahu dari situ tapi gak pernah ngomong sampai serawi terus perjalanan sekitar 1 jam setengah lewat-lewati lembah-lembah itu saya asing itu pokoknya gak tahu dari mana itu tahunya itu dari Gapura tadi selama datang di daerah Palemanan terus maksudnya gak tahu udah gitu sampai saya berangkat jam 11 sampai situ jam setengah satu sampai di suatu Gapura ada pecanden tahu kan pecanden pecanden itu kayak orang zaman dulu Gapura tapi ada dupa hiyo saya hitung sekitar 3 pecanden itu akhirnya saya nyampe di suatu petilasan tapi petilasan itu ada di atas gunung kisaran umuran kan kalau sama bapak saya tua akdia kisaran umuran 80 tahun terus saya sungkem terus dia bilang pengen apa mene-mene kien baturi kita kien pengen laris ni pedalangane kita berbilang gini ada 3 tahapan satu tiga hari tirakat di sini yang kedua tujuh hari yang ketiga empat puluh hari berhubung saya masih awam belum tahu cari tirakat jadi saya itu mengikuti panduan Rawi bilang waktu Rawi datang ke sini yaudah saya ambil yang ketiga hari tirakat di tempat itu tapi saya bilang Rawi saya ngelakuin tirakat di sini kamu harus temenin saya karena saya itu satu makai takut sebenarnya melakukan itu apalagi dihimpit sama pohon-pohon di pohonnya itu ada lawan putih dan juga dapuran pring jadi saya takut saya bilang Rawi kamu harus temenin saya tirakat tiga hari yaudah kalau kamu jul mau tirakat saya temenin tapi Rawi bilang gini satu hari satu malam aja jul bukan langsung melakukan ritual keesokan harinya saya nginep di tempat itu singkat cerita waktu itu jam sebelas malam angin besar sekali di malam pertama Alhamdulillah gangguan gak semakin menjadi-jadi saya memberanikan diri ngomong sama si Rawi keesokan harinya yaudah saya sendiri yang bakal melakukan tirakat ini karena toh saya itu kan cowok saya itu lanang harus bagaimanapun saya itu berani konsekuensinya saya yang nanggung saya bilang ke Rawi yaudah tapi ntar kalau kamu gak kuat ntar bilang berhubung antara jarak petilasan sama telaga tersebut kan gak begitu jauh jadi si Rawinya di dalam singkat cerita hari kedua di hari kedua nyamuk semakin banyak karena maklum masih banyak tumbuhan masih ada sukat lungutan itu masih ada dapuran pring masih ada pohon pokoknya pohon besar-besar di terakhir tersebut saya akhirnya fokus lagi semakin saya fokus ada tidak aungan harimau semakin lama semakin menjadi-jadi awa aungan harimau tersebut semakin keras lama-lama hilang angin datang di hari kedua Alhamdulillah saya godaannya gitu ada aungan harimau saya bilang kekunci besoknya kidawir apakah pertanda ada aungan harimau memang toh sebentar lagi kamu akan menemui penunggu disini akhirnya malam pamungkas saya melakukan ritual tersebut singkat cerita malam jam 11 ada geraman buta saya buka saya mulai keringat dingin saya yang bercucuran karena malam pertama malam kedua gak ada gangguan tersebut tapi malam terakhir saya yang mau pamungkas gangguan buta tersebut saya mau lari tapi kaki saya gementar badan saya kaku saya itu diem mau gerak juga gak bisa saya bingung antara nyata antara tidak saya lihat waktunya itu ada orang asola berarti kan jam setengah empat itu tersebut tidak terikat kamu selama tiga hari itu udah selesai tersapai kamu pulang abis ini kamu siapin sesajinya seperti segalaron kalau segalaron itu segayang masih mentah sedikit sama baka-kak ayam kopi pahit kopi manis kalau bunga gak ada itu yang penting itu segalaron baka-kak ayam sama kopi pahit kopi manis akhirnya saya ceritain dengan kunci kita pulang gitu selesai tapi kunci gak ada nominal itu seikhlasnya aja itu yang penting kita kalau udah sukses kembali lagi ke situ entah itu berapa tahun berapa bulan yang penting kita soan ke situ nyakar kata orang bilang kamis kamis sabtu minggu saya ada di rumah saya berubur bergegas salaman sama orang tua saya assalamualaikum pak iya habis kemana kamu bilang sama bapak saya gak ada kabar gak ada berita iya pak saya juga habis bantuin bibi di rumah itu bibir kini yaudah gak apa-apa nanti kamu makan iya pak tanpa sempatuan ayah saya itu mengai saya belanja saya bikin segalaron tapi gak di rumah saya segalaronnya di rumahnya si rawi karena segala sesuatu sesaja apa itu rawi yang tanggung jawab karena lah kalau di rumah saya itu bakal berpenturan sama ayah saya itu mengai tapi pakai keresak hitam biar gak tahu sama ayah saya akhirnya saya masuk harapi pulang pergi dari rumah saya saya masuk langsung ke kunci kamar saya nah itu mah saya antara lagu dan bimbang melakukan ritual tersebut karena apa harus di kolong tempat tidur di kolom tersebut tuh ntar ketemu sama wujud buta tadi yang saya tirakat akhirnya saya itu memberanikan diri jam 12 malam tanpa sengbatuan ayah saya saya kunci kamar dan pokoknya gak ada orang lain selain saya yang masuk di kamar tersebut segalaron bakar ayam dan juga kopi pahit kopi manis saya sediakan di pinggir tempat tidur saya akhirnya saya terlentang di bawah kolom tempat tidur saya saya pulang tadi inget dikasih mantra sama kidawir kalau kamu ingin sempurnya lihat wujud bujud buta tadi tersebut kamu harus berapa lakukan sadat kejawen supaya buta tersebut bisa muncul tapi kamu jangan kaget kenapa nanti kamu berhadapan muka sama si buta tersebut mengik akhirnya saya berfokus saya terlentang di bawah tempat tidur saya membaca mantra sadat asyadu kupakuppa asyadu kupakuppa asyadu iman taluki tiba tiba saya itu nggak bisa bergerak sama seperti saya waktu ritual tirakat tadi tanpa saya sadari saya membuka mata karena tadi saya itu merematanya sembarimak saya tak tadi saya buka mata dia nongol dia depan saya beratapan sama buka saya itu maai Memang bener, buta itu kata orang-orang tuh saya sendiri yang melihat matanya besar merah, mukanya antara merah dan juga ganas, kubisnya kandel, banyak breboknya, ecesnya tuh, aduh taringnya besar-besar makanya. Akhirnya saya tuh memberanikan diri antara saya mau bicara, berinteraksi sama dia, akhirnya saya tuh gak kuat, saya pingsan. Saya pingsan, esok harinya saya bangun, dibangunin sama ayah saya, tok-tok-tok lawang. Saya tuh gak, pokoknya kayak pingsan, gak inget apa-apa. Saya bangun, saya beresin semua, termasuk segala ron bakarak ayam dan juga kopi pahit, kopi manis, saya bungkusin lagi supaya gak tahu bapak saya. Nanti kalau tahu bakal berapa itu. Akhirnya saya selamatin dulu ke bawah kolam meja. Bapak saya masuk, saya bukain kuncinya. Kamu habis ngapain? Tadi malam gak ada interaksi apa-apa. Di dalam kamar tadi tuh kamu bilang, buk, 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 buk. Bapak saya denger kayak gitu, di dalam kamar saya. Saya bilang gak apa-apa, saya lagi latihan, latihan seni tuh, biar saya tuh bagus. Perannya, peran apa? Kata bapak saya bilang, saya gak ngomong. Akhirnya bapak saya, enggak lah denih saya ngomong. Bapak saya pergi. Pas selang saya melakukan ritual tersebut, satu minggu berlalu, temen saya itu namanya si Kuntana, punya organisasi baru, Sandiwara. Saya itu, karena saya sudah ngelakuin ritual tersebut, saya itu mencoba, apa sih kegunaan ritual tersebut, saya memanggil buta. Karena saya itu ingin mencoba, akhirnya saya ikut ke Kuntana. Akhirnya, saya diajak manggung pertama. Dan saya ingat, waktu pas saya pingsan tadi, buta bilang gini, kalau kamu manggung, jangan sekali-kali dekat pohon sawo. Gak boleh dekat pohon sawo di area manggung tersebut, Mang Ae. Buta tadi bilang, waktu pas saya pingsan. Saya masih ingat itu, bayang-bayang. Apa arti makna pohon sawo? Pohon sawo, pantangannya. Akhirnya itu, gak saya hirokan. Saya manggung perdana. Penontonnya banyak waktu itu, dan juga ada temuan. Berhubung, masih dari saya itu, kalau ada orang hajatan, atau orang tradisi, kayak tong-tong itu, masih ada temuan. Jadi, orang sumbangan satu persatu, Mang Ae. Saya itu, waktu mentas, jadi buta, akhirnya saya itu merapalkan sadat yang tadi saya bacakan. Saya udah dandat atribut buta. Jadi, ininya itu pakai pantal, tolongnya pantal, tapi pakai daster, Mang Ae. Jadi, waktu itu dapat peran buta? Buta, memang saya buta pengennya. Pengennya buta, jadi ceritanya ada butanya. Iya. Tadi, sendiwara itu, kalau sendiwara ada butanya, Mang Ae. Saya ngeram, mentas, penonton, terpukau. Melihat saya itu, Mang Ae. Kemistri saya terlihat, tuh. Aura-aura lebih bawah. Jadi, anak-anak saya keluar di atas panggung, tuh. Pernah nangis, kenapa? Benar-benar wujud, seperti buta. Saya joget, ikuti irama gemelan. Saya interaksi ngomong, oh, 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 gitu. Pokoknya saya itu peran totalitas. Selesai manggung, datanglah ketua organisasi lain. Bagus kamu tadi, mainnya. Kamu anaknya siapa? Kamu namanya siapa? Kata bos organisasi yang lain. Sebuah saja, Mang Udin, namanya. Bos organisasi sandiwara yang ingin melamar saya, Mang Ae. Akhirnya, saya bilang, nama saya Pak Unjul, tuh. Anaknya, ini, ini, ini. Saya bilang, nah, wah, bapak kamu, karawitannya hebat, tuh. Nah, kenapa? Kamu jadi buta. Saya bilang, saya itu cari sensasi baru, Mang Udin, tuh. Yaudah, besok kamu ikut ke organisasi saya. Berhubung organisasi Manggung Tanah, sandiwarnya itu, lagi libur, Mang Ae. Akhirnya, saya itu ngikutin organisasi Mang Udin. Singkat cerita, saya Manggung Perdana, di sandiwara besar itu. Organisasi besar, daerah Majelengka, tepatnya di Palasa, itu. Acara Sedegah Bumi, Mang Ae. Penonton acara Sedegah Bumi, banyak sekali. Pokoknya berbondong-bondong, karena pesta rakyat itu, Mang Ae. Saya itu gugup, karena baru kali ini, saya manggung, tapi di organisasi lain, di daerah lain. Saya biasa merapalkan mantra-mantra saya, saya pakai atribut buta. Misalnya, ya, atribut buta pokoknya. Saya pakai topeng, saya ngerem, ada satu anak kejadian. Sampai pingsan, nangis, terbirit-birit. Karena melihat, saya itu bukan seperti manusia, seperti buta. Waktu saya yang joget, saya gitu, saya peran itu. Benar-benar totalitas semangat saya itu. Orang itu sendiri yang bilang, bapaknya, anaknya yang nangis-nangis. Sampai waktu saya mau ngomong, juga nggak dibolehin. Kenapa? Takutnya, anak-anak yang nonton, jadi ketakutan histeris. Karena, anak-anak itu bilang, bukan buta bohongan, tapi buta sungguhan. Di pentas tersebut. Memang saya itu, ada topengnya di rumah, tapi saya nggak bawa itu. Benar-benar ya buta. Tapi, bukan kayak buta kartun, tapi buta asli. Saya dapat saweran waktu itu. Dari bapak kumunya, berhubung bapak kubu itu, suka peran sama buta. Bapak kubu nyamperin ke saya. Nama kamu siapa, dek? Nama saya punjul. Kamu bagus main butanya. Saya senang sekali sama kamu. Nggak ada peran buta. Saya hebat kayak kamu. Akhirnya, bapak kubu tadi itu, pak kubu, nyawir saya 200 ribu. Pertama saya dapat uang saweran 200 ribu. Berarti benar. Saya melakukan ritual tersebut, ada dampak positifnya. Dari segi materi, terutama cuan. Selesai, jam setengah dua, kalau sandiwara, pagi, saya dapat bayaran, waktu itu 100 ribu. Saya senang banget, kenapa? Saya dapat uang 100 ribu, ditambah 200 ribu, jadi 300 ribu. Kenapa? Saya itu baru pertama kali, merasakan, menempatkan uang cuan 300 ribu itu, mengai. Akhirnya saya itu terus, manggung dari panggung ke panggung lain. Saya dapat job, banyak beli Pak Odron job. Akhirnya, saya itu naik bayarannya terus. Itu bapak udah tahu? Udah tahu, tapi bapak itu, belum tahu bahwasannya itu, saya itu, lakuin hal tersebut, mengai. Itu nggak marah ya? Manggung-manggung nggak marah? Karena lapang hati, mungkin karena udah keturunan, mengai. Tadi daging kan nggak bisa dibohongi, mengai. Pas kejadian, tiga bulan setelah saya merapalkan, ajian buta tersebut, pengasihan, pas malam, cuat, tapi bukan cuat liwan, mengai. Saya manggung, di daerah pegagan, waktu itu, bapak saya itu, yang nanya gak, yang nabu itu. Pas, satu panggung sama bapak saya itu, mengai. Di organisasi, punyanya bapak saya, postnya itu. Dia apa namanya, dipesan tuh, buat ngisi acara disebut, karena, merasakan, aura saya itu beda, dari pemeran buta-buta yang lain, mengai. Bapak saya itu sampai heran, tercengat-cengang. kirain itu bukan anaknya. Saya yang ngeram, eh, saya yang ngomong-ngomong, selesai berkacara, kan bapak saya sama saya itu, mengai, bocengan. Bapak saya yang ngomong tadi, Jul, kamu bukan yang tadi jadi buta. Iya pak, perasaan bapak ada yang aneh sama kamu. Bapak itu, gak mau kamu terjun di dunia seni. Tapi tau kenapa, kamu itu jadi seni, tapi bukan semestinya, kamu yang jadikan buta tadi, kata bapak saya. Saya berpikir menutupi, hal-hal yang saya lakukan, karena takutnya, kalau saya, ngomong terang-terangan, berarti bapak saya itu, pertentangan sama saya, akhirnya itu bungkam, ngomong, suatu ketika saya dipesan, sama kesenian di daerah termayu, akhirnya saya itu ikut, di organisasi desain di warna termayu, pertama-tama. Saya bayaran 250, naik 50 ribu. Sosok siniman kecil, tapi multi talenta, karena gak ada, apa namanya, sosok figur yang bisa jadi buta, sekecil saya itu. Karena kan kebanyakan orang dewasa, orang dewasa. Karena saya kan, walaupun berdubu kecil, tapi kalau sudah berpakaian buta, layaknya orang dewasa asli. Akhirnya saya itu, baru satu tahun, Alhamdulillah, dapat beli motor, walaupun motor bekas, motor sebelah, karena hasil diri bayar saya sendiri, Alhamdulillah. Saya itu bangga. Bapak saya itu, lama-kelamaan akhirnya, sepintar-pintarnya pandai orang, menyimpan bangga itu, pasti kecium. mungkin karena apesnya saya, mungkin karena, ya saya itu, sudah waktunya itu, pas kejadian, di daerah kepetakan, tangga desa saya, tapi saya itu, ikutin organisasi orang serbon, bukan orang dermayu, yang saya ngikutin. Pas waktu itu, saya gak tahu, di situ ada pohon sawo, di dekat area, panggung tersebut, momentas, ada anak kecil yang iseng, yang lempar saya pakai, buah sawo, lempar, akhirnya saya itu, gak tahu kenapa, badan saya terasa, lemes, dan gak punya tenaga, akhirnya saya itu pingsan, jatuh sepanggung. Dikira, itu, masih ada adegan, putah, lagi waktu tidur, padahal, itu benar-benar saya pingsan. pas saya tahunya itu ya, orang-orang saya pingsan asli itu, ada orang, nonton yang ngeret-kelet itu ya, orang tukang alat, wah, si puncul apa itu, si puncul apa itu. Akhirnya, sandiwanya, di skorsing, diberantin sejenak, saya dibawa, ke bawah panggung, disadarin, posisi saya masih pakai, atribut buta. Saya itu gak bisa disadarin, mengai. Untungnya, saya itu dekat, nanggungnya. Jadi itu, saya, pokoknya apa namanya, saya sih gak sadar, tapi temen saya, yang sebutnya saya, namanya si Jake itu, nganterin saya ke rumah. Akhirnya saya itu dibawa pulang, kapital saya gini, pingsan, lemes. Nah, tukun yang tadi, yang pas orang pinter di diri saya, ya waktu kecil, saya bilang, pantangannya gak boleh, mandi di, sungai itu. sebut aja Mangkabul itu, Pak Kabul itu. Bapak saya manggil Pak Kabul, sesepuh di daerah saya itu. Akhirnya saya itu, dibaca mantra-mantra, dikasih air putih, dinetralisir, saya bangun perlahan. Nah, waktu saya perlahan-perlahan, pulih, saya sadar, saya tiba-tiba ada di rumah, gak tahu, saya ingatnya, masih ada di panggung. Nah, itu, bapak saya mulai suriga, waktu itu. Ada teman-teman saya, dan juga, banyak, kru-kru sandiwara, jadi bapak saya itu, gak berani negur saya, sesudahnya saya, siuman, saya, apa namanya, bangun, akhirnya teman-teman saya pulang, sandiwara, yang ada waktu disitu, Mangkabul, Pak Kabul, bapak saya, dan saya, saya bertiga, kamu, habis ngelakuin apa, bapak sudah, melihat kamu, tadi, waktu bapak manggung bareng, sama kamu, kamu itu bukan, kayak kamu, dan lebih parahnya lagi, kamu pasti, melakukan ritual, menyimpang, dari syariat ajaran agama, bapak itu, gak mau, kamu kayak gitu, apalagi, ikut rekam jejak seni, tanpa, di dasar fondasi, ahlak yang benar, bapak gak mau, akhirnya, saya itu, ngungkap, yang sebenarnya, Pak, bapak jangan marah, memang, saya dari dulu, ingin mengikuti rekam jejak, seperti bapak itu, saya itu menyimpang, Pak, bapak marah, tapi, ditenangin sama, pak Kabul, kata pak Kabul bilang, udah, namanya juga anak-anak, toh, mungkin, karena pengaruh teman, setidaknya itu, jadi PR buat kamu, kenapa, si punjul itu, pengen ngikutin rekam jejak, seperti kamu, tapi, kamu gak dibolehin, tuh, kata pak Kabul, akhirnya, bapak saya itu luluh, dan bapak saya itu nangis, memang bapak yang salah, cuman, kalau kamu ingin, seperti rekam jejak, seperti bapak, gak boleh kamu kayak gitu, kenapa, mencari uang secara instan, dari panggung ke panggung, bapak juga, secara, gak pakai kayak gitu, wan, lillahi t'ala, bapak, tunjul, saya juga, saya juga, menerima kasih, air mata, saya juga merasa salah, pak, jujur, kita, kita, tapi, kita, beri band, terus, terlanjur, pak, saya harus gimana, pak, akhirnya, pak Kabul, jadi solusi, kamu, 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 bisa, ngilakan proses, antara bersekutu dengan buta, dengan caranya, kamu itu, sehada tadi yang kamu bacakan, perlahan kamu, jangan, ikutin, dan, kamu, boleh di seni, tapi, gak boleh jadi peran buta, sampai sekarang, saya itu, gak berani, meraih buta lagi, itu dibuang dulu, gak ilmunya, dibuang, saya itu, puasa dua hari, tapi puasa, di hari saya, lahir, mengai, cuciakan badan, jadi hubungannya dengan, lahir 13 bulan, itu apa ya, yaitu, karena, saya itu lahirnya, gak kayak orang-orang, pada umumnya, saya berhubungan, sama buta, yaitu makhluk, yang, berdekatan sama saya, jadi saya nyatu, kalau tanpa, kelainan itu, emang gak bisa, gak bisa, karena, itu satu, banding seratus orang, gak bisa kayak gitu tuh, makanya saya itu, antar percaya, dan gak percaya, bahwa memang nyata, di dunia seni juga, ada yang kayak gitu, pakai pegangan, mengaih, artinya, setelah itu dibuang, ada gangguan lagi gak, alhamdulillah, susah buangnya gak, sempat susah mengaih, saya itu ingat, soal tahajud, saya menangkan diri, saya pasrah, mengaih, karena saya mungkin, salah jalan, mengaih, saya dibimbing sama bapak saya, boleh kamu ngikutin, rekam jejak, bapak, tapi dengan satu syarat, hapus, gak boleh, sekarang jadi, peran buta, udah gitu, sampai sekarang, saya itu gak berani, peran buta mengaih, sudah hilang semua ya, alhamdulillah sudah, tapi satu yang gak hilang, topeng butanya saya itu, masih ada di rumah, artinya pengaruh-pengaruh buta itu, amalannya sudah copot semua, tetap iya, tapi gak ada gangguan, gak datang, tetap maka ya, kalau ada pohon sawo, saya itu gemeter, masih, masih, karena saya itu, bahwa rasa masih ada, ikatan batin itu, makanya saya itu, beralih, peran, jadi sinatria, karena adang, saya sekarang alhamdulillah, sudah sedikit bisa, nabu gamelan mengaih, jadi, diwayang kulit, wayang golek, alhamdulillah saya itu, gak di, saya di luarannya juga bisa, tetap cari duit, oke, ini akhir kisahnya ya berarti ya, iya mengaih, ada saran, atau pesan untuk, orang-orang yang ingin, melakukan hal-hal seperti ini, dengan jalan, amalan gitu ya, itu, sebaiknya dilakukan atau enggak, untuk mendapatkan ambisinya, memakai amalan, seran saya, bukan saya bermaksud mengguri, karena kita, ada guru spiritual, guru pendidikan, dan guru moral, jadi kita itu, tetap berpacu, dengan akidah Al-Quran, jadi kita gak boleh menceng, dari apa yang tertulis, dalam Al-Quran tersebut, boleh kita, ambisi, tapi kita ingat batas, jadi yang dilakukan, Mas Punjul ini, salah ya, memang saya akui salah, mengaih, demi merauk cuan, saya sampai, gelap mata, ngelakuin, pengasian buta, akhirnya menipa badan saya, mengaih, kalau menurut Mas Punjul, artis-artis lain, pakai enggak, artis-artis maksudnya, drama seperti itu, 75 persen, apa, berupa apa, susuk, mungkin susuk yang pertama, yang kedua itu, pengasian, berupa, misik gitu, kayak minyak wangi, jadi selalu pakai ya, pakai, hal-hal mistis itu ya, kalau polos seperti apa, ya Alhamdulillah, gak jarang itu, tapi berjalan, cuma jarang, panggungannya, gitu ya, efeknya besar sekali ya, besar, karena itu, menduakan Allah, asal-awajalah, mengaih, baik, Mas Punjul, terima kasih, kisah yang menarik, dan unik ya, jadi, sesuatu yang berhubungan, dengan, spiritual, dan instan, pasti buahnya berbahaya, jadi jangan dilakukan, gitu ya, dan Sobat Malam Jekam, sampai disini dulu, kisah dari Mas Punjul, mengaih, dan tim, segera undur diri, kita jumpa lagi, di video selanjutnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,